kembali lagi di channel dreamer company yoo kembali lagi di channel dreamer company yoo oke kali ini kita akan review HP realme nah kira-kira realme apa ini kalian tebak ya kalian bisa tulis di kolom komentar jadi kita akan review satu minggu kemarin sih habis launching ini kira-kira kalian tahu lah ya oke jangan lupa like comment dan subscribe kali ini kita sudah menuju ke box dari realme 79 jadi di realme 7i ini ada apa aja sih dia menawarin apa aja dengan harga 3 jutaan oke kita lihat dari depan dulu ya dari depan ada tulisan 7i atau 7i kemudian ada tulisan realme untuk atasnya sendiri ada logo dari realme R dan dari kiri ada tulisan realme 7i atau yang di kanan sama realme 7i nah sekarang kita menuju ke belakang nah ini ada sedikit informasi dari box dari belakang ini di realme 7i sendiri wah ini sudah 64 megapiksel ya dengan harga 3 juta aja sudah dapat kamera 64 megapiksel wah keren sih kemudian ada oh ini sudah didukung dengan 90hz ya jadi kalau buat aplikasi misalkan kita scroll instagram tuh wah sangat smooth kemudian didukung dengan wah ini sudah 5000 aja ya besar loh ini 2 hari cukup lah ini terus dengan processor sendiri sudah snapdragon 662 wah bagus sih ini oke lanjut ini RAM nya 8GB wah dengan harga 3 juta sudah dapat 8GB ya dengan didukung storage nya 128GB nah untuk warna sendiri saya milihnya yang warna biru kutub ya atau bisa dibilang polar blue nah di realme 7i ini ada 2 varian warna ada varian warna biru kutub atau polar blue sama aurora green atau yang warna hijau nah saya pilihnya yang warna biru karena suka yang biru dan disini ada tulisan dibuat di indonesia jadi ini dibuat di indonesia diproduksi oleh PT selalu bahagia bersama oke jadi itu ya isi dari luar tampak luar dari realme 7i ini sekarang kita akan menuju ke dalam box realme 7i langsung saja tak usah lama lama kita menuju ke isi dari box 7i ini oke kita lihat gak susah wah kita disambut guys welcome to realme family wah mantap selamat datang di keluarga realme oke oke disini ada simpator ini terus di dalam sini wah oke disini ada kartu garansi ya kartu jaminan dari realme disini ada fingerprint sensor oke nah kita serang juga handphonenya wah ini ini guys ini warna biru kutub atau keluar gue ini kita buka wah keren gak sih ini aku lebih suka ke warna biru sih desainnya bagus nih oke oke di belakang ini ada kamera guys kamera dari realme 7i yang sudah kita baca tadi di box belakang disini ada tulisannya 64MP ee quad camera oke jadi ini kameranya bentuk Reter L terus ini ada lampu LED nya nah disini ada fingerprint sensor nih disini ada tulisannya realme oke kemudian di depan di depan ini ada kamera juga kameranya ini dia 16MP oke ya gitu lah oh iya guys sampai lupa ternyata di dalam ini ada ini ada kabel USB ini sudah pakai type C ya wah ini ini mah unik warna di dalamnya warnanya kuning bro nih nah warna kuning udah pakai type C oke dan ini wah ini dari charger nya sendiri disini sudah pakai 18 volt ya quick charge jadi cepet sih ini kalau ngisi paling nggak kalau bisa 1% tuh cuma 1 jam lebih dikit lah cepet nih oke nah ini kita dapat earphone earphone ini namanya realme batch classic warnanya hitam black untuk earphone nya gini oke udah kosong guys mantap oke sambil menunggu settingan dari handphone kita bersih bersih dulu ya kita singkirkan dulu oke guys jadi sebelum masuk ke dalam kita kasih cek ya di samping ini ada tombol power ada tombol volume up and down di sebelah kanan ya samping kanan untuk samping kiri sendiri nah ini ada kartu sim buat masukin jadi disini sudah pakai threshold ya coba kita buka terus nah kan ya sudah pakai 3 jadi bisa kita tambah pakai kartu memori tambahan oke di bawah ini ada type c ya buat charge dan ini ada headphone jack dan ada volume suara oke nah oke kita sudah setting ini kita coba masuk ke dalam dari realme 7i ini nah untuk tampilan awal sendiri wallpaper nya keren ya warnanya warnanya juga yang dihasilkan wah sangat kontras bagus oke di realme 7i ini sudah ditukung sebuah kerja tadi di box belakang sudah dikasih info coba kita cek oke nah ini sudah ditukung 90hz sama 60hz nah kita bisa atur disini kalau menu smooth misalkan mau scroll scroll instagram pakai 90hz kita coba oke terus baterai nya tadi sudah disinggung 5000mAh wah kalau disini dibuat main game bisa sampai 13 jam bayangin terus juga charge nya juga 18W nah untuk layar dari realme 7i ini berukuran 6,5 inci ini rasio layar nya 90% kemudian di realme ini kan tadi baterai nya 5000mAh kalau disini dibuat main game bisa sampai 13 jam wah bisa main 13 jam terus dengan charge yang 18W cepat sekali jadi enak sekali ini buat main game ini buat main game untuk kemudian nih oh ini ada mode super power saving ketika ini baterai 5% nah di si hape nya ini dia bisa siaga 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 sampai 41,1 jam oke kita langsung ke belakang kita cek kameranya untuk yang paling atas ini untuk lensa ultrawide dia bisa menghasilkan sudut 119 derajat dan yang dibawanya yang di tengah ini 64 megapixel jadi kamera utamanya dan yang dibawah ini ada lensa makro 2 megapixel nah di kanannya ini ada lensa BNW sebesar 2 megapixel keren ya hp 3 jutaan sudah dapat 60 megapixel mantap coba kita tes ya kita tes hasil foto dari realme 7i ini kita coba foto ini wah bagus bagus guys kita coba mode 64 megapixel nya ya tuh wah keren gak kalian bisa mirai ya mantap nah untuk fitur-fiturnya sendiri disini di realme 7i ada night filter jadi mode malam super night escape oke kemudian di video sendiri sudah di dukung dengan OIS make video stabilization jadi kalau buat video bisa stabil nanti bisa kalian cek sendiri kalian nilai sendiri nanti ada kok videonya sama hasil foto-foto dari realme 7i ini oke untuk kamera depan sendiri sebesar 16 megapixel jadi nanti kita sertakan fotonya juga untuk kamera depan jadi bisa dilihat ya bisa dimilai juga oke kita akan coba ini video dari realme 7i ini di resolusi 1080p dengan frame rate nya 30 fps oke kalian bisa nilai ya apakah stabil coba kita coba buat lari sedikit ini ini sudah sangat pelan oke kita masuk ke processor nya nah ini bisa lihat processor nya sendiri qualcomm snapdragon 662 e-core nah untuk perbandingan dari processor entry level HP yang lain itu sebesar 30 30 ribuan ya kalau di snapdragon 662 ini dia hasilnya 185.464 nah untuk dibandingin entry level lain itu kalau yang lain itu itu 100 152 227 coba kita tes ya buat main game mobile legend seberapa kenceng ini oke menurutku sih kalau dibuat main game nggak lelek ya cepet sudah dilindungi dengan processor 662 oke 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 terlihat sahur jadi ivy bagus ya gunakan joystick untuk menggerakkan hero hmm pancar guys enak loh jadi seperti itu enak guys jadi itu oke coba kita buat main PUBG Mobile buat main ML tadi sih enak ya lancar terus juga didukung dengan 90Hz smooth terasa smooth enak enak guys mantap kita coba buat main PUBG Mobile ini sangat rekomen banget sih ini karena udah harganya ya di tengah-tengah lah harganya lah sesuai dengan apa yang ada di HP-nya ini tadi karena masih download ya kita tunggu kita skip oke sekarang kita main PUBG lihat guys enak untuk buat lari enak lancar mantap lah oke kita coba cari senjata ya ada bom nah ini kita dapat senjata oh ya kita coba cek untuk graphics-nya mana sendiri oke dia di smooth high cuman bisa di smooth high kemudian kita coba xd oh gak bisa guys untuk xd gak bisa belet sampai medium ya kita main di smooth high di smooth high aja oke kita coba gimana guys musuhnya guys ada musuh gimana guys kita coba tembak oh disana ada musuh guys ah sudah di knockin enak guys ini lancar oh iya untuk gyroscope-nya sendiri bisa ya kita coba gyroscope gimana oh ini gyroscope gak ada ya ini gyroscope-nya oh ini mantap guys ada di gyroscope kita coba cek mantap pergerakan yang dihasilkan sendiri smooth guys ini enak enak oke mantap guys sampai lupa di belakang ini kan ada fingerprint sensor jadi kita coba tes kecepatan dari respon dari fingerprint sensor ini mantap kita cek lagi mantap responnya sih cepet ya mantap guys oh iya di realme 7i ini sudah didukung dengan ram 8gigal jadi buat nyimpen apapun sangat muat ya sangat luas mantap lah terus RAM storage-nya sendiri juga 128gb jadi mantap sekali sih ini recommend sekali ini buat scroll scroll sebelum buat enak loh masih terlihat jelas gambarnya nah oke mantap oke jadi sampai segitu dulu ya guys jadi bisa dibilang HP ini recommend recommend banget sih karena udah dapet 3 juta udah dapet banyak sekali dan wah gila sih ini yes oke mantap hmm hmm selamat menikmati